Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK sekaligus Bunda Paut Kelurahan Kuripan Yosorejo resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua TPPKK Kecamatan Pekalongan Selatan, Nini Triwuryani. Disaksikan langsung oleh Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Ingin Soraya, serta Ketua 1 TPPKK Kota Pekalongan, Istiqoma. Bertempat di kantor Kecamatan Pekalongan Selatan, Kamis 7 Juli. Ada pun Ketua TPPKK Kecamatan Kuripan Yosorejo yang baru dilantik, yakni Wiwi Intrawati, menggantikan Ketua TPPKK yang lama Nurmah. Usai pelantikan, Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Ingin Soraya, memberikan ucapan selamat kepada Ketua TPPKK sekaligus Bunda Paut Kelurahan Kuripan Yosorejo. Ia berharap Ketua TPPKK yang baru dilantik dapat berdedikasi penuh untuk melanjutkan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap usaha yang telah dirintis para Ketua TPPKK Kelurahan sebelumnya terkait 10 program pokok PKK. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ketua TPPKK sekaligus Bunda Paut untuk Kelurahan Kuripan Yosorejo di Kecamatan Pekalongan Selatan yang baru saja sudah dilantik. Ini menjadi sekaligus dua jabatan Ketua TPPKK dan Bunda Paut. Nanti seharusnya ada jabatan satu lagi yaitu Bunda Literasi tetapi karena memang kita serentak yang untuk Kelurahan belum pernah ada pelantikan untuk Bunda Literasi ya mudah-mudahan nanti selanjutnya ini nanti mudah-mudahan adanya pelantikan untuk Bunda Literasi ke Kelurahan sekotak Pekalongan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Kuripan Yosorejo yang lama yang sekarang sudah tidak menjabat mudah-mudahan nanti juga masih bisa membantu dalam memberikan masukan-masukan sharing atau pengalaman untuk Ketua TPPKK yang baru. Dan saya ucapkan terima kasih untuk dedikasinya selama menjabat menjadi Ketua TPPKK dan terima kasih sudah melaksanakan tugas-tugas program dari PKK ini dengan baik. Lebih lanjut ingin berpesan agar setiap program yang nantinya akan dijalankan oleh Ketua PKK di masing-masing kelurahan untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat agar peranan, konsistensi, serta eksistensi TPPKK terlebih dalam mendukung program pemerintah di berbagai sektor tetap dijaga. Kintana Akne, Batik TV melaporkan.